Halo sahabat otoimun, dengan Tanti. Kali ini kita ditemani oleh dokter Berta. Halo mbak Tanti, halo sahabat otoimun. Untuk bincang-bincang kali ini kita ngobrol-ngobrol masalah self-love ya dok ya. Boleh, boleh. Cinta kepada diri sendiri. Dok, mungkin bisa jelaskan apa sih sebetulnya cinta kepada diri sendiri itu? Oke, kita bicara tentang cinta ya. Cinta itu topik yang menarik. Banyak orang ngomong cinta tapi nggak tahu apa itu cinta. Pada umumnya orang ngomong cinta karena terhubung dengan orang lain mbak Tanti. Tapi orang lupa, dia harus belajar mencintai dirinya. Dia lupa sama dirinya. Padahal yang paling-paling setia itu diri kita ke kita. Siapa yang bersama kita dalam suka dan duka, setiap saat tidak pernah meninggalkan kita, ya cuma diri kita sebenarnya. Kita ya dok ya? Ya. Tapi bagaimana dok, kan sekarang kita sering sekali mendapat ajaran-ajaran ya. Kita harus baik terhadap orang lain. Ya itu banyak orang yang terjebak sebenarnya. Pada waktu, sebenarnya siapa sih orang lain dan kita? Orang lain itu kita juga bukan? Cuma berada di tubuh yang berbeda. Pada waktu kita baik kepada orang lain, itu memang sewajarnya. Tetapi ada yang baik sampai mengorbankan dirinya sendiri. Nah itu dok, banyak kalau menurut saya. Kita coba berkorban terhadap orang lain, tapi kita kadang lupa dok. Ingin orang lain pun menghargai kita. Ingin orang lain pun berterima kasih ke kita. Dan akhirnya? Ya, ya. Ini konteksnya berbeda ya teman-teman. Antara kita personal ke orang lain, atau seorang nabi, atau seorang tokoh besar terhadap umat, atau pengajaran tertentu. Itu beda. Beliau-beliau itu kadar cintanya udah besar sekali. Rasa cinta kepada dirinya udah banyak. Jadi pada waktu beliau melakukan pengorbanan terhadap kepentingan orang lain, orang banyak itu sebenarnya itu dengan kesadaran diri. Bukan lagi menempatkan dirinya sebagai korban. Ah, jadi yang tadi saya sampaikan itu kadang korban ya dok? Yang kita kebanyakan terjadi itu adalah kita personal ke orang lain. Oh, karena pelajaran itu suruh saya membagian orang lain. Walaupun kita ini terluka, kita iya aja. Itu kita menempatkan diri kita sebagai korban. Itu beda. Saat kita mengutamakan orang lain dengan kesadaran kita, itu artinya kita sudah ada cinta dalam diri kita dulu loh. Kita bukan sebagai korban. Kita melakukannya tulus. Tanpa ada imbalan atau apapun di belakangnya, tanpa ada sakit hati. Kita tulus ikhlas. Tapi ada orang yang belum menyadari itu. Dia hanya asal orang itu, yaudah supaya orang itu nggak marah, supaya ajaran saya benar. Kita jadi korban. Itu negatif loh. Itu menyakiti diri kita sendiri. Justru negatif ya dok ya? Iya, energinya negatif. Jadi pada waktu kita melakukan sesuatu untuk bahagiakan orang lain, yakinkan pada diri apakah kita benar-benar tulus mau melakukannya dan kita sadar bahwa kita mau melakukannya tanpa tersakiti. Nah, itu yang penting ya dok ya? Kalau kita memang sudah melakukan itu terhadap diri, kita tanyakan, oke kalau saya mengorbankan ini untuk orang ini, saya benar-benar nih mau. Saya nggak akan nyesel. Enggak. Yaudah, lakukan. Berarti kamu tidak menyakiti diri kamu sendiri. Tapi di saat kita melakukannya, karena terpaksa, kita melukai diri kita sendiri. Oke, jadi sebelum memberi ke orang lain, kita harus cinta dulu diri sendiri. Gitu ya dok ya? Begitu diri kita dicintai, otomatis kita akan mencintai di luar sana. Otomatis pada waktu disain lagi, ada yang demi orang lain, akhirnya dia mengorbanin diri. Itu juga nggak benar. Pada waktu dia lebih memilih diri dia sendiri, pada waktu dia lebih mencintai, bukan lebih mencintai ya, pada waktu dia sudah mencintai diri dia, energi cinta yang dia lakukan untuk berkorban terhadap orang lain, itu murni. Tulus ya? Itu akan tulus. Dan itu akan berefek, berkali-kali lipat untuk dirinya sebenarnya. Nah, contoh self-love tadi dok, contoh mencintai diri sendiri, apa aja sih dok? Oh iya, sering kali kita ini membeli, ini hal yang paling terjadi sering ya, di rumah misalkan, kita sering ini membelikan apapun kepada orang-orang rumah kita. Terus kita selalu yang paling murah aja bawaannya. Kita mau, oh ini mahal, ini apa, tapi untuk orang lain boleh. Tapi satu saat kita ngomel, kenapa sih kalau untuk itu, gue aja pakai yang murah-murah gitu. Nah, itu, maaf, itu harus dibenahi juga. Itu yang sering terjadi dok? Itu sering banget terjadi ya. Ya, kita dahulukan ya, mungkin keluarga, anak, suami, segala macam, tapi ternyata kita harus melupakan. Iya, dari saat-saat kita ngomel di belakang. Tolong dibenahi dulu, respect ke diri dulu sendiri, yakinkan bahwa memang memberikan itu dengan kesadaran, dan kamu gak akan masalah, kamu gak akan, itu gak akan menjadi masalah buat diri kamu, kamu sudah melakukan self-love itu kepada diri kamu, silahkan. Kalau kamu belum menjadikan itu sebagai self-love buat diri kamu, jangan dulu. Kamu menyakiti diri kamu sendiri. Ya, jadi menyakiti ya, teman-teman semua, apabila kita tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, kaitannya self-love dengan sakit kita dok, atau imun? Oh ya, ada gak kaitannya? Ya, kalau kita sering, pada waktu kita, gini, paling sederhana ya, kita suka makan enak, tapi kita lupa, makan enak itu gak terlalu sehat, gak selalu sehat, dan kebanyakan gak sehat, karena banyak tambahan bumbu, dan segala macam, yang tidak natural. Itu bukan tipikal self-love loh, Mbak Tanti. Self-love itu memberikan hal yang baik terhadap diri kita. Terus kita dikelilingi oleh orang-orang yang toxic misalkan, orang yang selalu menjatuhkan kita. Kita harus sadari itu, apakah kita mau punya pasangan, misalkan, kalau belum menikah nih ya, kita omong konteksnya, punya pasangan, ternyata dia selalu menyakiti kita. Dan kita mau aja, yang penting gak mau pisah sama orang itu. Nah, itu kamu sudah menyakiti diri kamu. Nah, itu ya. Harus sadari itu. Hal-hal seperti itu, sangat sering kita temukan di kehidupan sehari-hari ya. Sama kita suka mikir hal yang negatif. Jangan kan ngomong ke orang lain ya, hubungan antar personal. Kita ngomong hubungan antar kita dengan pikiran kita dan perasaan kita. Kita suka merasakan yang merendah diri, gak pantas. Pikirannya negatif, oh jangan-jangan dia ngomongin gue. Oh jangan-jangan dia gini. Itu sudah tidak mencintai diri sebenarnya. Kalau mau mencintai diri, pikirkanlah hal yang positif, rasakanlah hal yang bahagiakan. Itu adalah tipikal dari self-love. Nah, mengenai ini dok, kadang-kadang seringkali kita pikiran khawatir tuh. Ya, itu gak salah kok, mbak. Over. Khawatir boleh, untuk berjaga-jaga. Tapi jangan over khawatir. Segala sesuatu yang tidak berlebihan itu tidak baik. Tidak baik ya. Jadi, pikirkan yang positif tadi. Pikirkan saat ini, kita tidak perlu jauh-jauh ya dok ya. Tidak perlu terlalu jauh-jauh. Hidup itu di saat ini. Itu kita harus setiap hari, setiap hari kita lakukan. Karena yang kita bernafas itu di saat ini. Saat ini akan menentukan langkah kita ke depan. Kita mau sehat ya saat ini, mempilih makanan yang benar. Pikiran yang benar. Relationship yang benar. Nah. Kalau merasanya ini toxic, makanan ini toxic, jangan ngambil itu. Oke. Nah, tadi relationship dok, mungkin dari teman-teman banyak juga yang mengalami, wah saya ada di lingkungan yang toxic ini. Bagaimana caranya dok? Kan kadang kita tidak mungkin tiba-tiba harus pergi dari satu lingkungan tersebut, apalagi di keluarga terdekat gitu dok. Betul. Mungkin sih tips. Mengurangi interaksi yang berlebihan. Itu dengan cara itu, itu sudah self-love. Cukup kurangi ya dok ya. Cukup kurangi. Kasih barrier mungkin. Kasih pagar. Karena terkadang mereka tidak bermaksud menyakiti. Tapi tindakan mereka adalah cerminan dari rasa sakit yang ada dalam diri mereka. Dan mereka mencari limpahan keluar. Menyakiti orang lain untuk mengekspresikan rasa sakitnya. Jadi kita juga tidak bisa salahin mereka, biarkan mereka dengan keadaannya, kita melindungi diri kita dengan mengurangi interaksi. Yang penting-penting saja. Ya, penting-penting. Jadi teman-teman autoimu semua, yuk mulai dari sekarang, kita mulai mencintai diri sendiri. Ya dok ya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!